Intro Baik saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat subscriber Dimanapun kalian berada Yang tentunya Kalian masih dalam keadaan Sehat walafiat amin Ya robal alamin Oke sahabat-sahabat subscriber Di kesempatan kali ini Di video kali ini Saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 Ya sahabat-sahabat subscriber Sekarang saya berada Di depannya beliau Rumahnya Pak Hendrik Dan melihat Aktivitas beliau Lama Saya tidak meliput beliau Sekarang Apa kabarnya ya Sahabat-sahabat subscriber Kita Nanti mendekat sama Kesana Ke Lahannya beliau ini Sahabat-sahabat subscriber Tentunya Di depan sini Terlihat Tanaman-tanaman Sayuran Multikultura Ya sahabat-sahabat subscriber Nah Cuaca di Kalimantan Utara Sekarang Anu sahabat-sahabat Mendung Ini dari pagi Sampai Detik ini Masih Mendung Sahabat-sahabat subscriber Nah Jadi Kasian Para warga Mengandalkan tenaga surya Untuk mengambil listriknya Tapi nanti malam Mungkin Terlihat Ya apa ya Kurang Pasti kurang lah Itu sahabat-sahabat subscriber Karena Kondisi Pada saat ini Akhir-akhir ini Kalimantan Utara Di Mendung Ya sahabat-sahabat subscriber Oke Oke Sahabat-sahabat subscriber Kita akan ke situ Lihat Beliau Disitu juga ada Pak Sarno Membantu Nanam padi Ya sahabat-sahabat subscriber Bersama beliau Untuk memecarkan Lahannya beliau Nah ini yang kemarin Padi yang Kemarin yang Ditanam Ditabur Sekarang Terlihat Tinggi ya Sahabat-sahabat Oke 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 Apa Anan gabus Oh Banyak anan gabus Ya ini Luar biasa Luar biasa ya Sahabat-sahabat Disini Dari jauh sini Kompakan Warga Dan Tanaman padi Luar biasa Ini Sahabat-sahabatnya Ini Tentunya Masih sama ya Sahabat-sahabat ini Masih tumbuh Disitu Kelapanya Oke Ini di alaman Pekarangan Mau hujan Ini sahabat-sahabat ini Oke Kita berdekat lagi Disitu Selamat pagi pak Lagi ngapain ini pak Julang sore Nyulam ini pak Oh nyulam padi Oke Tidak apa Tidak apa Oh yang rapat-rapat Dipencarkan Sampai yang Dimakan ke piting Kemarin pak Ini Mungkin Apa Masih kecil kan Jadi dimakan ke piting Yang kosong-kosong Ini Disulam Misalnya Agak rapat Disulam Disulam Seperti itu Ini bibit Berumur berapa Kira-kira ini pak Ini sekitar Berapa ya Sekitar 20 minggu 20 harian 20 harian 20 sama 25 Kurang lebih Kemarin Lupa Nyatat Nyatat Oh Oke 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 Saya lihat Jarang itu ya pak Ya bibitnya Jarang gitu ya pak Ya Pak mati Karena apa itu pak Itu kemungkinan Ada dua kemungkinan pak Dimakan ke piting Sama Kenapa Kenapa Air pasang itu Oh kenapa Air pasang Itu cuma dua kemungkinan itu pak Iya Ini saya lihat ini Ini kan jarang-jarang Terus kemarin kan Pasangnya kan Air asin Berapa hari tuh Airnya kan asin terus Jadi mungkin ya Pengaruh itu juga Mungkin bisa Kemungkinan saya Cuman Kredisi saya ya Terima kasih Ini ada ujan Iya Biar apa Agak Apa itu bisa Air aslinya Agak sama Asamnya Agak berkurang Perkurang gitu ya Pak ya udah mulai pasang lagi itu terlihat itu air masuk ini ya pasang kayak ini pasang tapi cuma sedikit Pak ini tapi ada apa-apa tapi ini airnya agak asin karena kan berapa iya hujan ini sampai tanggung air bersihnya sampai habis itu ya Pak ya efeknya tidak hujan kita profil habis ini kendalanya kan apa itu kalau enggak hujan kita juga kesulitan air bersih selain itu juga tanaman juga kan air asin tersebut iya 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 oke oke sebetulnya sepul-sepul sekali loh sahabat-sahabat ini yang dipegang kan hijau sekali itu Oke ini Pak Sarno ini tadi kemarin kenapa kok disini main mas lumayan kesini ya main-main beginilah permainannya hahaha lihat namanya Pak Hendrik ke sini dan gua apa namanya benjar ke tebaran tadinya ini mungkin apa ya kebanyakan cuka ini Oh gitu kok bisa kebanyakan cuka asem Oh iya asem-asem ini iya iya jadi ini antisipasinya apa saya juga belum apa kau mudah-mudahan siapa yang tahu nggak tolong di iya iya kasih tahu komentar gitu untuk apa yang untuk angsemen-angsemen ini saya sendiri juga kalau diberikan dolomi atau kapur apa namanya iya kapur itu mungkin disini langkah untuk kapurnya mas kapurnya tapi kalau mau didolomi terus mau habis berapa kintang mau habis berapa tahun gitu ya jangan kintang wabton gitu loh maksudnya kan secara sedikitnya saja maksudnya maksudnya kurang yang kita namun iya Pak ini saja karena disini akhirnya kan pasang cukup jadi apa ya mungkin asam-asam itu yang kemarin belum ada tapi muncul sekarang ini waktu tanam pertama itu belum belum ada belum ada setelah sekarang dalam kedua ini kok ada ya gitu itu faktornya apa atau mungkin setelah dibuka ini dia kena panas tanahnya ini kering bisa dapat air pasang asum itu ya asam juga naik naik gitu ya lanjut-lanjut aja kalau rasanya apa namanya kalau pupuk yang untuk mengantisipasi apa apa ini asum-asumnya apa saya juga belum belum kalau pulang belum sama kapur saya lihat itu itu saya lihat yang yang disana tuh yang dujung sana itu kan kayak terlihat kena kena ke asam-asamannya juga daun-daunnya ini pada nggak pernah makan bakso loh Mas begitu ya enggak ada cukanya Oke siap terima kasih Pak Sarno selalu anu membantu beliau tuh Pak Hendrik ini kita melihat dari kejauhan sini enggak jauh sih dekat hahaha jadi luar biasa nih si kucingnya ikutin ya Aduh Hey manis kok ikut kesini ya hehehe nah lihat kesini hehehe Oke apa mau bantu itu mau bantu tanam jadi saya lihat-lihat ini merah-merah gitu ya Pak ya tapi ini kemarin kan papa sebelumnya jangkau kemarin kan sebuah jangkau sebentar Iya itu yang yang sebelah sana kan kebuatan kuning-kuning Oh iya yang sebelah itu itu agak-agak perubahan sedikit Alhamdulillah perubahan sedikit gitu ya ini mungkin kalau ada hujan lagi sekali dua kali itu mungkin bisa kembali kembali kemungkinan ya karena kemarin sebelum ada hujan kemarin itu saya yang bagian sana sudah kuning Oh ya sebagian sana tuh ada pasangan kemarin karena ini tadi udah mulai pasang-pasang airnya saya cicipi itu masih asin masih asin ini mau sudah mau hujan ini Pak ini kelihatan ini Iya Pak kita mengharapnya mungkin banyak orang di sini mengharap hujan ini karena sahur apa itu tangki airnya dapat banyak yang kode kosong-kode kosong jangankan untuk apa untuk pertanyaan gini untuk dia apa itu kebutuhan memasak untuk keperluan sehari-hari mandi pun kita yaitu apa untuk minum untuk masa pakai itu air galon Pak Oh ya terus karena untuk mandi pun kadang terbakar biar pakai biasanya pakai sumur ini langsung pakai air dari parit kita lihat dari sini caranya di itu ya Pak dilebangi dulu gitu ya beda dengan 6 di Jawa Pak ya seperti itu ya nih apa oke oke iya iya Hai piting banyak terus ya tikus juga ini banyak juga belum lagi sama itu tikus Pak tikus itu monyet monyet itu yang kadang ngapain sangat mengganggu sekali kita misalnya kita menanam apa kayak jagung terus kita menanam ini apa tanaman apa ketela singkong itu itu ya ya kita kawajirkan ya kalau kita sampai apa sampai kita misalnya pergi-pergi aja nanti di habis ya habis ya mangga itu juga saya jadi saya mana duluan gitu kalau kita lengah ya kita habis habis kemarin itu aja yang paling paling selatan itu oleh yang di depan depan itu jagung itu udah banyak udah siap di udah bisa dipetik dipetik itu keduluan monyet Oh habislah Pak iya karena apa ya Pak disini tuh lah yang disini tuh khususnya sini tuh lahan paling pinggir Pak sebelah selatan kan terus ada lahan air itu terus sampingnya muara begitu jadikan lalu disana kan monyet kadang bergelaran disitu Pak iya begitu jadi mungkin apa setiap apa setiap lahan itu berbeda Pak ada yang kalau yang di bagian utara tengah sana mungkin monyet mungkin apa dari masih kurang kalau di sini kita lengah sedikit ya sudah di samping bisa Iya itu semak-semak rumput tinggi kalau tidak ada yang di tempat ini mau yang akan di sini Mas Rival Oke kok ditenggelamkan gitu Pak Sarno modalnya ya modalnya kayak apa yang tenggelam siap eh ini mana bisa ya dilewati nih ya itulah hai itulah Pak hai oke oke jadi Ano Mas ya apa di air seperti itu ndak ndak kenapa-napa padanya malah awet kayaknya malah awet gitu ya itu ya oke 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 harus memilih jalan ini tapi tanahnya kok gitu ya marah merah gitu ya Pak ya beda-beda dengan sampen ya apa itu ya kalau lempung perasaan subur banget ya Pak ya apa itu yang kuning-kuning itu ya tanah biasa tanah biasa ya sembari Anu ya menjaga apa mencabut rumput Hei Hei Aku takutnya anu lho bukan bibitnya telah takutnya keinjak Hai apa-apa itulah pula lagi nih pasangnya kan masih anu ini terlihat air-air ini sabar-sabar subscriber itu terlihat air dan depan sana itu kan anu orang gitu Oh yang disitu yang dicabut-cabut ya yang agak rapat iya maksimal hasilnya Oh begitu oke 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 itu ya yang dinamakan jatah asam kayak gini ini merah merah-merah gini ya kayak apa kayak berkarat itu kan masih tinggi coba kayak apa ya daunnya kurang-kurang gitu ya Pak ya situ ini ya terus seperti itu gini ya yata asam ganasnya banyakan pupuk masih banyak-banyakan terlalu banyak apa namanya pupuknya mungkin Oh begitu ya tahu atau asam ini apa yang menyebabkan gimana Pak Hendrik ntar saja kesitu sama-sama subscriber ini jalannya susah betul eh ya memang enggak bisa sayang untuk kan jalan Oke ini terinjak oke 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 Hai katanya Pak sarno suruh Nanami apa hehehe hehehe eh bentar-bentar mok ok nah nih Kak Tinggi katanya Pak Sarno mau titik disurunan anami apa pisang-pisang yang sudah ada Oh iya itu yang lain kita tanam sudah nanam kelengkeng rambutan sama jengkol itu sama kelapa kita sudah tanam dan tentunya dibikin Oh begitu mudah-mudahan nanti bisa tumbuh bisa hidup tempatnya seperti itu kemarin sempat nanam itu kebayang kita nyoba dulu nanti apa kalau misalnya bisa tumbuh kebayang California dari mana itu Pak itu kemarin kita beli-beli Pak teman-teman yang beli dari pokoknya buahnya gitu ya terus ambil bisinya di tengah apapun yang penting kalau misalnya udah berbuah nantikan bisa di konsumsi begitu sudah nanam itu berusaha gitu ya Pak ya tanaman yang tanaman tahunan jadi saya lihat tadi di belakang situ Pak banyak yang itu ya kayak kenapa catasam gitu ya kayak daun-daunnya apa kayak berkarat gitu kan tapi ya ya kemungkinan itu Pak kemarin kan apa ini kan enggak 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 lama nggak hujan jenang-jenang itu ya Iya kena air pasang dan air pasangnya itu asin asin sama asam campur dari satu itu berapa hari kemarin saya tiap hari saya asal pasang saya cicipi asin-asin asin-asin gitu ya sampai detik ini juga ya ini tadi pasang saya cicipi dua juga asin juga Pak asin juga karena udah lama nggak hujan Pak mungkin ada satu bulan satu bulan mungkin ham-ham kurang sedikit orangnya sedikit kemarin ada hujan tapi cuma sebentar ya Itu mudah mungkin yaitu kita menunggu-nunggu hujan ini Pak Yahya iya nanti ini kita untuk untuk apa untuk lahan untuk air bersih karena disini nggak ada sumur Pak wah ya kita Untuk kebutuhan sehari aja yaitu memandalkan itu air kita gijan iya gitu ini kalau padi yang normal Pak seperti kayak inilah Pak ini kayaknya yang normal kayak ini ini kan ini kan ya ini normal gitu ya ini semacam seperti itu oke oke andai kan ini semuanya kayak gitu luar biasa itu harapannya kalau nanti ada hujan kemarin kemarin kembali nanti normal kembali nantikan kadar asamnya sama kadar apa garamnya biarnya agak sabu jadi tepunya ke makin subur aja itu ya Iya yang di kanan sana itu yang disampingnya itu kalau yang saya lihat yang super yang ini Pak daripada yang di sana yang saya lihat lebih super yang di sebelah sini ada anakannya itu itu ada anakannya sudah itu kan nanti kira-kira dipencarkan lagi itu gara-gara ya udah mencoba mencar di sana Oh di belakang kemarin saya dapat dikit-dipu yang kuning Oh yang kuning-kuning ya Oh bukan yang hijau kuning gitu ya apa yang untuk yang diminum sama orang-orang itu biasanya es tepuh gitu ya mau ayam kurang lebihnya seperti seperti itu ya kalau di Jawa itu yang terkenakan di darah yang telur ngakuin ya ya hampir hampir seperti itu nanti kalau dibudidayakan siapa tahu Pak Hendrik bisa bisa dikembangkan untuk apa dijual apa berbatang atau berapa bikin es gitu kan di sini kan belum ada di sini belum ada es tepuh belum ada sini itu peluang-peluang nanti kita coba lihat Pak besok kalau misalnya udah tumbuh ya nanti hasilnya seperti apa kita belum tahu yang penting kita nyoba dulu tapi di sana enggak acap sana itu sebenarnya tepunya kalau apa ya kalau pasang itu acap Pak terkena air tapi bagaimana kalau punya kalau kondisi seperti ini enggak kalau kondisi kering Pak agak mencoba agak dulu mungkin bekas-bekas tanggul Pak dulu itu kita coba lihat nanti ke gimana jadi jadi seperti ini Pak papaya ini iya 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 nanti hasilnya gimana kita juga belum tahu yang penting kita nyoba dulu kita bikin apa kayak bentukan dulu terus apa kita tanam nanti misalnya apa masih agak kurus atau gimana kita coba kita timbun lagi Oh timbun lagi itu ya oke ya ambillah itu yang kelapa itu udah temui Pak Iya 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 yang di sebelah situ tadi mah yang itu ya kalau itu kena itu kayak penyakit ya Pak itu harus di semprot itu terlihat normal tadi sampai itu yang disitu normal karena mungkin kalau disini kan airnya kan enggak 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 terus surutnya itu enggak terlalu surut Pak beda kan yang disini kan Oh beda yang di sini sekitaran sini ini ya ini yang nonton kering Oh kayak tanah berlebihan tanah lempung oke jadi kemarin bikin batu batas yang saya lihat disitu tanahnya ngambil di sebelah mana tapi kurang lebihnya di sebelah tanah seperti ini seperti ini nih Oh ya Allah kenapa bikin ya ini seperti ini ya jadi bisa di untuk dibikin apa eh batu batas batas bisa bernyata-bernyata semuanya sayang Pak Alimentar diambil buat batu batas nanti tanahnya sehingga terlupa tanam ya berlupang tapi kalau mau dibikin apa itu kolam kolam itu jadikan pen sepertinya ya enak juga sih di itu tapi ya tadi nah itulah Pak nanti kalau kita ambil ya tanahnya berlubang kita menjual tanah kan istilahnya gitu ya sih kalau sudah banyak kewantungan mungkin jauh timbun pakai apa kayak misalnya daun-daun pelepah tempat bisa terpulih Pak tapi kalau kondisi seperti ini kita mau nimbunnya pakai apa Oke akhir-akhir kan begitu lanjut aja Pak itu baik-baik oke tapi saya lihat disini kau enggak ada ke piting ya pas bersembunyi semua ya bersembunyi gitu ya Pak ya sempat sama saya kasih umpan itu pakai apa tuh apa Regen itu Pak Oregon tapi ya ada lagi ya Pak ya namanya binatang Pak kan mereka kan bergembang biak juga Iya dari belakang waktu depan nyari makan ini saya lihat ini disini tidak ada yang jangan sama sekali yang melintahnya bersahabat dengan alamnya iya iya makhluk juga sisi 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 Oke saya punya di akar-akar situ ya Pak ya ya terpakai pak pertama pak wakar pakes yang kalau pak 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 di di apa dibuka itu pada luar Oh cepat kamu perkembang biakannya kalau di Jawa mungkin keong Pak kalau di sini keong malah kayaknya walaupun ada kecil Pak jarang kalau di Jawa kan kalau kepiting malah enggak enggak terlalu Pak enggak terlalu gitu ya kalau di sini di sana keong kalau di sini malah yang ada tuh namanya tikus keong tikus kepiting sama gitu Pak monyet-monyet iya itu sama yang terbesar gitu ya Pak sama selanjutnya perang itu Pak oke 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 Pak Sarno makasih waktunya semoga semangat terima kasih ini Pak Sarno malah ikut bantu-bantu ini wah seharusnya malah kerjalan lahnya sendiri malah bantu saya ini terima kasih banyak ini Pak Sarno Oke terima kasih Pak Hendrik waktunya ya semoga semangat dan selalu apa jangan patah semangat lah untuk menghadap lahannya semoga sampai selesai sampai ke belakang sana ya tapi nanti yang belakang sana itu nunggu itu ya nunggu waktunya ya nunggu musimnya gitu ya Pak ya iya nanti yang ikut yang serentak itu Pak oh ikut yang serentak gitu ini kan maksudnya daripada lahan kosong kita tanam itu tanami regulasi ibarnya kalau untung ya Alhamdulillah kalau enggak ya maksudnya ya kita berbagi dengan makhluk lain begitu ya saya kayak kepiting sama tikus kayak gitu oke oke siap Pak jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya di lokasi transmigrasi baru ya sahabat-sahabat subscriber di pemukiman jalur tiga di lokasi Pak Hendrik dan di sini juga ditemani oleh Pak Sarno membantu Pak Hendrik untuk menanam memancarkan padi di sini ya sahabat-sahabat subscriber nah oke ikuti perjalanan saya simak video saya di selanjutnya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak sumberan mengabarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.